Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin memberikan mungkin sebuah topik tentang SSD DPS 4 gitu ya dan ini adalah tentang kombonya gitu ya jadi kombo SSD DPS 4 tuh bagusnya tuh skenario-nya kayak gimana sih gitu ya nah jadi SSD DPS 4 ini karena banyak yang bilang juga bahwa SSD-nya internal dan main game-nya eksternal menggunakan HDD biasa dan ada juga yang bilang gitu ya gak apa-apa gitu SSD-nya eksternal pun karena ya tetep bakal kenceng walaupun harddisk internal dari PS-nya adalah HDD gitu mana yang bener gitu ya, mana yang salah dan menurut saya sih gak ada yang bener-bener yang salah sih ya dan tapi gitu ya menurut saya kalau SSD, misalnya SSD-nya di internal gitu ya SSD-nya internal dan kalian menggunakan game-nya itu HDD eksternal gitu ya dan kalian pasang gamenya di HDD eksternal itu sama aja kayak kalian main game tapi main gamenya ini gamenya tuh disimpan di harddisk internal gitu ya HDD internal gitu jadi gak ada perubahan sama sekali walaupun OS-nya atau mungkin operation system dari PS-nya atau mungkin konsolnya itu udah menggunakan SSD nah, berbeda dengan laptop kalau laptop, kalau misalnya nih kalian misalnya laptop-nya kalian udah lambat gitu ya misalnya udah lambat dan kalian main game main game tiba-tiba ngelag gitu kan maupun dulu-dulu-dulu enggak gitu ya mungkin karena baru beli dulu gitu ya nah, sekarang kalian ngelag gitu ya kalian pasang SSD itu kemungkinan ada bisa nambah IPS-nya karena ya kalau OS-nya ngelag dan itu ke gamenya pun jadi ngelag gitu jadi ngaruh gitu kalau di PS4 atau mungkin di konsol ya mungkin itu beda apa ya jadi saya mencoba juga kan HDD saya ini kan bisa dibilang HDD bawaannya memang ya mungkin ya kalian tau lah ya HDD bawaan kayak gimana gitu ya bagusnya dan ya saya coba menggunakan SSD eksternal gitu jadi SSD yang saya pake gitu ya di PS4 yang internal ini saya coba dulu kan eksternal nah, jadi saya coba eksternal nah, jadi gamenya tuh takik banget gitu berbeda dengan saat menggunakan HDD internal ya walaupun HDD-nya masih internal dan gamenya disimpen di SSD gitu dan saya coba gitu kan saya balikin gitu saya tuker jadi SSD-nya di dalam dan HDD-nya saya simpen di luar ternyata sama aja gitu ternyata HDD yang di luar ini memang tidak ngaruh sama sekali gitu jadi walaupun yang di dalamnya udah SSD ya kalau gamenya tetep di harddisk ya tetep aja gitu loading-nya sama kayak di harddisk internal gitu ya atau mungkin harddisk-nya yang belum diganti sama sekali dan itu adalah intinya gitu ya dari podcast kali ini mungkin nah, jadi SSD-nya ini mau di dalam, mau di luar nggak ngaruh gitu ya jadi kalau kalian misalnya nggak mau ribet gitu ya misalnya nih kan kalau ganti harddisk itu kan harus diinsah ulang PS-nya jadi kalau kalian misalnya nggak mau insah ulang kalian cukup beli SSD misalnya yang 250GB atau mungkin yang 500GB dan kalian pake semacam apa ya kayak semacam docking-nya gitu ya untuk harddisk eksternal yang ada mungkin di channel ini udah banyak banget itu video itu yang saya bikin gitu ya dan itu dari Orico kalau nggak salah ya tapi nggak ada sponsor juga dan itu bisa untuk semacam enclosure nah itu ya namanya enclosure untuk SSD-nya kalian pasang di USB dan itu kayak rasanya kayak SSD di dalam atau mungkin SSD internal karena ya menurut saya sih kalau kalian mau pake enclosure silahkan ya biar nggak harus insah ulang aja sih biar nggak harus ribet ya dan itu speed-nya sama kayak SSD internal nah cuman yang membedakan setup HDD internal dengan SSD eksternal dan yang satunya lagi adalah SSD internal dan HDD eksternal yang membedakannya itu adalah dari booting-nya pak ya jadi kalau kalian misalnya mau cepet booting-nya gitu atau mungkin kalau kalian misalnya mau main game dan kalian pundah-pindah game-nya itu atau mungkin pengen di-exit game-nya dan kalian tekan tombol power tombol power tombol home ya tombol home dari stick kalian gitu ya pengen cepet saya saranin kalian pake SSD aja untuk yang internalnya dan untuk yang di luarnya adalah HDD biasa nggak harus SSD sih yang di luar HDD biasa pun bisa gitu tapi itu kalau kalian mau gitu kalau kalian misalnya mau booting-nya lebih cepet kalian mau ganti game lebih cepet atau mungkin buka store buka setting yang lebih cepet ya saya saranin pake SSD tapi kalau kalian nggak peduli dan bodo amat juga ya kalian tinggal pake SSD eksternal aja gitu ya untuk game yang mungkin kalian baru beli dan ternyata game-nya ini loading-nya lumayan lama gitu contohnya kayak Monster Hunter ya Monster Hunter yang Iceborne gitu dan kalian bisa menggunakan SSD eksternal dan itu plug-in play banget gitu tinggal beli enclosure-nya sekitar 70 ribu kalau nggak salah dan kalian bisa beli SSD SSD-nya ya bebas kalian mau beli yang size berapa merk apa terserah gitu ya dan mungkin nanti juga saya akan mencoba gitu ya SSD yang apakah kalau didinginkan itu ngaruh atau nggak ya mungkin nanti saya akan coba nah tapi saya saranin kalau kalian mau beli SSD kalian jangan beli yang murahan gitu ya kalau beli yang murahan takutnya bisa jadi throttle karena kalau disimpan internal gitu ya kalau eksternal ya masih mending lah ya kalau internal itu takutnya saya SSD-nya ini jadi throttle karena kan di bawah gitu ya di bawah terus disitu kan tempat keluar angin gitu kenapa disimpan ya SSD-nya atau mungkin kenapa storage-nya harus disimpan disitu gitu ya jadi ya takut aja sih jadi saya takut throttle juga gitu untuk SSD-nya cuman setelah saya coba sih main monster hunter aman-aman aja sih ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcast-nya ya jadi intinya gitu doang sih ya nggak ngaruh kalian mau pakai SSD internal atau eksternal yang penting adalah lokasi kalian nyimpan gamenya dimana dan kalau SSD-nya internal dan HDD-nya eksternal dan kalian nyimpan gamenya di HDD eksternal itu nggak bikin gamenya jadi sekenceng SSD ya atau mungkin sekenceng disimpan di SSD dan itu bakal kenceng banget gitu loading-nya jauh dari HDD dan itulah yang pentingnya adalah yang menjadi masalahnya adalah dimana lokasi menginstall-nya gitu ya atau mungkin lokasi dari gamenya mau itu internal eksternal ya kalau SSD ya bakal tarik gitu kalau HDD ya nggak akan gitu ya nggak akan tarik itu adalah yang telah saya coba mungkin untuk orang lain nggak tau juga dan mungkin sedikit tips gitu ya kalau kalian mau beli SSD jangan beli yang murahan yang agak mahal dikit lah Samsung ya saya saranin dan akhirnya cukup segitu doang untuk podcast-nya terima kasih yang sudah menengahkan dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati